malam ini malam hari terakhir kami ada di turki kami menginap di hotel pulman istanbul hotelnya sangat besar hampir menyerupai stadion kayaknya ya atau mungkin setengah stadion nggak tahu deh ya tapi besar banget ya tuh ini baru bagian lobinya aja Oh iya tuh sampai ke atas itu sampai lantai berapa ya lupa aku menginapnya di lantai 10 mungkin sampai lantai 16 tapi lupa juga sih besar banget keren hotelnya gede dan lukes Hai Hai five-star hotel Ini Masjid Hagia Sofya, Istanbul, Turki Kami sekarang berada di depan Masjid Hagia Sofya, Istanbul, Turki Tidak nyangka bisa datang ke sini Sesuatu yang istimewa buat saya Luar biasa Ini di sekelilingnya juga pemandangannya bagus sekali Dan di depan saya adalah gereja Birublau Mosk Di sebelah sana juga masih ada masjid yang saya tidak tahu apa Oke, kami akan masuk sementara ini ke Masjid Hagia Sofya Makan soto Makan soto, tidak ada pak Jadi luasnya, istana ini adalah 700 ribu meter persegi Ini istana besar banget ya Ini tadi yang kita lihat dari pintu ke luar Ini tempat kerajaan, susang-susang Di belakangnya ada yang menarangnya Di belakangnya ada rumah selir Makan soto, namanya hari Baru jenuh disana Ini yang kumpah Di bawahnya ada kamar-kamar itu tempat Diwan Pengadinan Tempat mahkamah Ya, gitu Dewan Tempat menteri-menteri, mereka bertemu Nego-nego Menteri namanya telah Wazir Wazir, Wazir, Wazir Dia, 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 dia Ini tempat dulu mereka simpan harta Kerajaan Osmani yang Terus ini yang tempat disitu Itu adalah Dapur Ada 20 cilu-cilu 1.200 orang yang dulu berkendirikan Total penduduk disana ini adalah Termasuk pencara sejalan-penjaga Menteri dan pemerintahan 5.000 orang Termasuk juga sejalan disana Ini adalah yang tempat Aksutan-sutan dimana mereka menaruh Tahtanya disini Selama ada disini Beberapa kerayaan Atau waktu Osmani akan Perjalanan ke kota baru Mau menaklukan Mereka bertemu disini Dengan 3.000 orang Jadi ini yang mereka taruh disini Ada satu tahta Sampai jumpa di video selanjutnya Masjid Masjid Pagia Sophia Jarak dekat Kita mau masuk sementara ini Kedalam Dengan Grup kami Terima kasih 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 ini kita masuk dari pintu keluar biasanya dari zaman dulu bapak ibu ayo masuk barang-barang sebelahkan ada ini kamar maktis bapak ibu, disini ada palom baktis juga ini pintu melihat dari tarsus tempat lahir faus bapak ibu pintu yang dibawah kan masing-masing barang disini dibawa dari masing-masing kota kekaisaran Ramawan dari zaman datang mari kita lihat ke ibu miring-miring ke kanan lihat di atas pintu ini adalah yang saya bernasih ikona ikonografi kalau kita pergi masjid orangnya islam melihat dalamnya ada kaligraf itu bahasa kaligrafi bahasa Arab ini adalah di dalam berbeda-berbeda orang kisah ada pola seperti ini lihat sebelah kiri ada satu raja pegang baga soviet sebelah kanan raja pegang benteng konsumtabons ini adalah mosaik dari mas di atas pintu ada gordin tak lihat gordin ya saat disini mereka tertutup ini adalah bacaibu yang gambar disini ada ada Yesus putus di kata sebelah kiri ada gambar pindah maria sedangkan malaykan dapur aku capaya dari bumi dan lain dari bumi dan lain aku terang dari bumi ini dan lain ya damai menyertai ini bagian dalam Sofia Hagia banyak sekali pengunjungnya dan sekarang kita mau masuk ke dalam dan kita harus melepas sepatu untuk masuk ke dalam melihat banyak sekali orang-orang di dalam amazing banget ini kita di dalam masjid Hagia Sofia yang dulunya adalah gereja lalu diganti masjid setelah itu museum dan sekarang kembali menjadi masjid ya luar biasa makanya itu ini satu ini satu bapak ibu bersebelah makanya lihat yang di atas ada gordin di atas ada gordin di belakangnya gordin yang gak bisa lihat ada gambar Maria dan Yesus mana Yesus bapak ibu tapi ditutup ya ditutup bisa lihat nanti-nanti anda pergi bisa lihat ya karpet karpet di sini ini bapak ibu ini bapak ibu ini bapak ibu ini bapak ibu yang ayat ditulis di atas kubah ambil 14 tahun itu itu mulai begitu bapak ibu Allah 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 itu bahasa Arab itu bahasa Arab itu bahasa Arab itu artinya apa Allah menyampaikan terang pada bumi dan langit tolong kita coba koneksinya di atas pintu disana Yesus bilang apa aku terang dari aku terang dari bumi dan langit ya aku terang dunia di sini bapak ibu ayat mengatakan Allah menyampaikan terang pada bumi dan langit bapak ibu ya selamat menikmati